Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas Agung Laksamana melantik Badan Pengurus Cabang Perhumas Aceh periode 2018-2021 di Hotel Kriat Muraya Sabtu 29 September 2018. Selain BPC Perhumas Aceh, pelantikan juga dilakukan terhadap pengurus Perhumas Muda Aceh oleh Ketua Perhumas Aceh Helmi Has. Ada pun Ketua BPC Perhumas Aceh dijabat kembali oleh Helmi Has, sedangkan Ketua Perhumas Muda Aceh dijabat oleh Zulfan. Agung Laksamana dalam sambutannya menyampaikan kesuksesan sebuah organisasi tergantung dari program kehumasannya dalam membangun kepercayaan dengan stakeholder-nya. Perhumas lanjut Agung menggagas sebuah tema besar yang disebut dengan Indonesia Bicara Baik dengan tujuan untuk membangun semangat positifisme dan positif thinking dengan semua keanekaragaman dan kebinekaan Indonesia. Semangat ini kata Agung bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan positif, seperti mengupload berita-berita positif dan lain sebagainya. Sementara itu Peltik Muda Aceh Nova Iryansyah dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ali Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Insinyur Iskandar Syukri mengatakan, Humas memiliki peran penting dalam membangun dan menjembatani komunikasi antara lembaga pemerintah atau swasta dengan masyarakat dan merupakan ujung tombak yang menentukan kelansungan hidup sebuah lembaga. Melalui organisasi perhumas, kata Iskandar, para praktisi humas baik itu di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dapat memperkuat jaringan dan pengetahuan, sehingga berbagai masalah dan dinamika yang ada di masyarakat dapat diatasi melalui teknik komunikasi yang diperankan para humas. Khusus bagi Aceh, kehadiran organisasi tersebut, kata Iskandar, tidak hanya penting bagi praktisi humas, tapi juga penting bagi masyarakat. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu menyelesaikan kemandikan komunikasi di tingkat akar rumput.